Assalamualaikum, good morning happy people, hari ini saya berbagi resep kue brudel lagi, lagi-lagi brudel, tapi kali ini brudel versi rasa kopi. Toppingnya saya taburin dengan coko chip, kebayangkan perpaduan coklat dan kopi jodoh banget, yuk sekarang kita bikin aja. Bahan-bahannya tepung terigu 300 gram, gula pasir 150 gram, susu kental manis 100 ml, campur dengan 50 ml air hangat suam-suam kuku. Coko chip kira-kira 1 sendok makan, margarin 125 gram, telur 4 butir, garam 1,5 sendok teh, susu bubuk 1 saset atau 27 gram, ragi instan 5 gram, dan kopi instan 2 bungkus atau 4 gram. Perpaduan bahan kue ini menghasilkan kue yang sangat lembut. Cara membuatnya, sediakan air hangat 30 ml, kemudian masukkan ragi 5 gram. Tambahkan larutan susu kental manis, 2 sendok makan, aduk-aduk. Selanjutnya, tambahkan kopi instan. Aduk-aduk lagi dan biarkan race kira-kira 5-7 menit. Selanjutnya, ceplok telur 4 butir, campur dengan gula pasir, dan kocok hingga lembut. Nah, ini ragi dan kopi sudah mulai race. Tapi people, buat Anda yang suka dengan resep-resep Yoek Legit, jangan lupa ya, subscribe dan klik loncengnya, agar selalu dapat notifikasi setiap Yoek Legit unggah resep baru. Makasih. Masukkan ke dalam adonan garam setengah sendok teh. Susu bubuk, 27 gram. Tambahkan margarin, 125 gram. Ragi sudah race maksimal, masukkan ke dalam kocokan telur. Selanjutnya, kocok lagi dengan kecepatan yang rendah saja. Jika Anda tidak menggunakan mixer, dengan whisk juga boleh. Tuang larutan susu kental manis yang suam-suam kuku. Masukkan tepung terigu secara bertahap. Terima kasih telah menonton! 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 loyang yang sudah dioles dengan sedikit margarin tipis-tipis. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!